Intro Sekolah Menang Pertama Negeri 21 Kota Bandung juga menggelar asesmen sumatif akhir jenjang tahun pelajaran 2022-2023. Sekolah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebanyak 205 siswa ikuti ASADS yang dilaksanakan selama 5 hari. Asesmen sumatif akhir jenjang tahun ajaran 2022-2023. Di sini kami menggunakan LMS buatan sendiri, Dengan menggunakan aplikasi Google Pong Google Site. Di sini terintegrasi untuk asesmennya 205 dari 7 kelas. Oke baik, berapa hari bu kegiatan itu? 5 hari. Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Bandung, Aden Nur mengatakan kegiatan ASADS dilaksanakan 1 sesi dalam 1 kelas terhitung 15 siswa kelas 9. Ia berharap pelaksanaan ASADS dapat baik dilaksanakan oleh siswa-siswinya. Untuk kegiatan asesmen sumatif akhir jenjang di SMP Negeri 21, Alhamdulillah sudah berlangsung. Hari ini adalah hari keempat. Terkait dengan pelaksanaannya, Kami melaksanakan semuanya di 1 sesi. Jadi anak-anak dibagi dalam 1 kelas itu masing-masing terdiri dari 15 siswa. Alhamdulillah kondisi dan situasi anak-anak selama melaksanakan asesmen ini, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah SMP Negeri 21 seluruh siswa di sekolah kami, kelas 9 semua hadiah. Karena kami menekankan dari awal bahwa asesmen sumatif akhir jenjang ini adalah salah satu kriteria untuk kelulusan.